Intro Saya dahulu tidak mengerti kalau itu adalah Tuhan dalam wujud roh hudus yang memang diturunkan Untuk membantu kita semua yang ada di bumi Tapi belum kesana dulu ya saya cerita Saya cerita dulu nih bagaimana akhirnya perjumpaan saya dengan Yesus Kristus Yang saya anggap sekarang adalah dan saya akui dia Tuhan, Juru Selamat Tidak mudah untuk saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Karena hal yang sangat sulit tentunya Saya dilahirkan dari ibu bapak saya, semua turunan ibu bapak saya Dari nenek, kakek, cucu, cicit ya, muslim Dan bapak saya adalah seorang guru ngaji waktu di Palembang Dan ibu saya adalah murid yang dinikahinya Bukan yang dinikahi ya Jadi ibu saya adalah murid bapak saya Waktu bapak saya menjadi guru Dan akhirnya mereka jodohnya menikah Nah, lahirlah saya anak ketiga dari ibu bapak saya Lalu saya di usia 6 bulan pindah ke Jakarta Nah, dalam keislaman saya, kental sekali Dan sampai dengan usia 27 tahun Saya benar-benar menjalani keislaman saya dengan baik Pengajinya Shalom teman-teman, dari Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersawgo di channel ini Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita menyaksikan video kesaksian dari seorang wanita muslim asal Palembang Dulu dia belum mengenal Kristus Tetapi sekarang puji Tuhan, dia sudah menjadi murid Tuhan Yesus Yesus Ya, sebelum kita dengarkan Saya akan membacakan satu edal kitab yang sangat terkenal Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Mungkinkah kita bisa naik ke surga? Tidak mungkin Mungkinkah kita dengan usaha, dengan perbuatan baik kita dapat sampai ke surga? Tidak mungkin Kita dapat sampai ke surga Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus Itulah sebabnya Karena manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri Yesus memberikan jaminan Memberikan pengharapan yang pasti Bahwa siapa yang ada dalam Yesus Dia pasti akan diselamatkan Jadi kita akan dapat sampai kepada Bapak Hidup kekal selamanya Apabila kita percaya Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan curu selamat kita Secara pribadi Ya, kita langsung saja dengarkan cuplikan video berikut ini Hai, salam saudara terkasih Di dalam nama Yesus Tuhan Apa kabar semuanya? Baik Akhirnya hari ini Happy Saturday Di hari Sabtu ini Ijinkan saya Untuk memperkenalkan diri lagi Nama saya Lucy Daiva Itu nama diberikan Dan ditemukan pada saat Tahun 2003 Mempersiapkan album saya Judulnya Tua-tua keladi versi dangdut Kalau judul albumnya pada saat itu Rock and Dude Dan diproduceri oleh SKI Record Yang sekarang menjadi Falcon Record Nah, itulah asal-masal bagaimana Nah, itulah asal-masal bagaimana Akhirnya kenapa ada nama Lucy Daiva Jadi, nama asli saya Saya dahulu tidak mengerti Kalau itu adalah Tuhan dalam Wujud roh kudus Yang memang diturunkan Untuk membantu kita semua yang ada di bumi Tapi belum kesana dulu ya Saya cerita Saya cerita dulu nih Bagaimana akhirnya Perjumpaan saya dengan Yesus Kristus Yang saya anggap sekarang adalah Dan saya akui Dia Tuhan Juru Selamat Tidak mudah untuk saya mengakui Bahwa Yesus adalah Tuhan Karena hal yang sangat sulit tentunya Saya dilahirkan dari ibu bapak saya Semua turunan ibu bapak saya Dari nenek, kakek, cucu, cicit Ya Muslim Dan bapak saya adalah Seorang guru ngaji Waktu di Palembang Dan ibu saya adalah Murid yang dinikahinya Bukan yang dinikahi ya Jadi ibu saya adalah Murid bapak saya Waktu bapak saya menjadi guru ngajinya Dan akhirnya mereka Jodohnya menikah Nah Lahirlah saya anak ketiga Dari ibu bapak saya Lalu saya Usia 6 bulan Pindah ke Jakarta Nah Dalam keislaman saya Kental sekali Dan sampai dengan usia 27 tahun Saya benar-benar Menjalani keislaman saya dengan baik Saya Udah pasti menjalankan 5 waktu Menjalankan puasa Sunnah Dan lain sebagainya Yang memang kewajiban kita Sebagai seorang muslim Tapi itu semua Saudaraku Saya jalani dengan sukacita Ya pastinya Karena kan Orang tua saya Mengajarkan saya Untuk Mendekatkan diri kepada Allah SWT Usia kecil-kecil Saya mengaji Dan diwajibkan untuk Pergi mengaji Dari mulai turutan tentunya Dari usia Belum 5 tahun Kita sudah harus mengaji Benar Nah Kita mengaji Mulai dari Dari alif batas Sajim haho Zalzel rejah Sinshin soddot Dan Sampai alam alif Amjaya Dan teruslah Akhirnya di usia saya Kelas 3 SD Saya ingat Ibu saya pun Masukkan saya di 2 sekolah Jadi kalau pagi Saya sekolah SD biasa Sore Saya Madrasah Saya ingat sekali Dan 2 siang Saya Sekolah madrasah Di daerah Jakarta Utara Dan itu saya jalani Sampai usia Sampai kelas 3 Madrasahnya kelas 3 SD nya saya Lupa Saya SD nya itu Kalau gak salah Kelas 3 Apa kelas 4 Kelas 3 Kalau gak salah ya Kelas 3 Karena SD Itu beda Nah madrasah Itu sekolah Agama Ibu saya Memasukkan saya Dengan harapan Saya harus bisa Mendekatkan diri Kepada agama saya Dan dari situ Saya menemukan bahwa Ya agama saya Agama yang baik Agama yang paling benar Agama yang diridui oleh Allah SWT Tidak ada yang lebih baik Dari agama saya Jadi buat saya saat itu Ya sudah Agama saya yang terbaik Allah saya yang terbaik Dan Allah saya Adalah Tuhan yang maha kuasa Pada saat itu Demikianlah kesaksiannya Kiranya kesaksian ini Boleh menjadi berkat Bagi seorang sekalian Memberikan Edukasi Sekaligus juga Menegukan iman kita Sehingga kita tetap setia Untuk ikut Tuhan Yesus Kristus Shalom Terima kasih telah menonton